Saya, Permadis Satriwipoho, yang menyebut diri saya sebagai penyambung lidah Pugano, ingin melakukan penekoran dan peringatan kepada Saudara Jokowi. Saudara Jokowi, dalam bidatung peringatan Pancahari Pancasila, Saudara menyatakan, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Itu adalah pernyataan yang berlebihan, menunjukkan kesombongan dan keangkuhan Anda, dan ketidaktahuan Anda, apa itu Indonesia dan apa itu Pancasila. Sangat berbahaya, karena merupakan pelecehan, merupakan pembocohan kepada rakyat. Mengapa saya katakan demikian? Saya menyatakan, Indonesia adalah negara, Pancasila adalah dasar negara atau ideologi negara. Pancasila dan negara tidak mungkin dan tidak bisa dipersonifikasi dalam diri seseorang, terutama diri Anda dan diri rakyat Indonesia. Karena itu merupakan pembocohan. Pertama, Anda mengatakan, saya Indonesia. Itu artinya Anda menyatakan, saya negara. Anda menyatakan, saya Pancasila. Artinya, Anda menyatakan, saya dasar negara. Anda tahu Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang mahasis. Berarti Anda menyatakan, saya ketuhanan yang mahasis. Itu amat sangat sombong dan angkuh. Saya ingatkan, tahukah Anda dampak yang akan terjadi dengan ucapan Anda, di mana Anda telah meminta sosialisasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, televisi-televisi menjadi bodoh, ikut menjadi bodoh, menyatakan, saya Indonesia, saya Pancasila. Tahukah mereka artinya itu semua. Saudara Jokowi, saya menyatakan, dampak yang paling hebat antara lain adalah, seorang atau banyak koruptor, bandar narkoba, pembunuh, pemerkosa, penjual negara, konglomerang hitam, semua akan menemukannya, saya Pancasila, saya Indonesia. Dan dampak yang lebih mengerikan adalah pada anak titik. Kuluh-kuluh akan mengalami kesulitan mendidik urin-urinnya. Kalau dulu bertanya, anak-anak, apakah Indonesia? Mereka menjawab, Indonesia adalah saya. Kalau ditanya, Pancasila itu apa? Pancasila adalah saya. Kita menjadi bodoh, sebodoh-bodoh bangsa. Ingat saudara, Bung Karno adalah penggali Pancasila. Presiden yang hebat kelewat-kelewat, tidak pernah berani berbicara, saya Pancasila. Bung Karno mengatakan, saya penggali Pancasila. Pancasila mulia dan lain sebagainya. Bukan mengatakan, saya Pancasila. Oleh karena itu, saudara akan ikutu oleh Bung Karno, di alam Tuhan. Dan selain Bung Karno, masih ada Tuhan di atas sekarang. Tuhan akan mengutuk Anda, karena Anda telah mempersamakan diri dengan ketuhanan yang bahasa. Tuhan akan menurun ke asap yang dahsyat, yang segera akan dilaksanakan.